Dari sejajah terhadap Bapak yang melampaui sekalang-kalang, itulah kiranya yang melihat hati dan pikiran selama-selama dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jaduh, kita mau mendekati Tuhan, kiriman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam buah-buah hari ini tertulis dalam kitab Masmur Pasal yang 150, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Masmur 150, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, beginilah kiriman Tuhan. Alhamdulillah, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasahannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiwam sangka kalam, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seru di, pujilah dia dengan ceracat yang berdentik, pujilah dia dengan ceracat yang berdentang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian kiriman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus, topik hidup kita hari ini, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Saudara-saudara memuji Tuhan adalah tugas dari setiap orang percaya. Memuji Tuhan juga menjadi sebuah tanda kehidupan dalam diri kita ini. Memuji Tuhan bahkan bisa kita katakan itu sudah menjadi sebuah kebutuhan di dalam hidup ini. Memuji Tuhan itu sudah menjadi tanda kehidupan kita. Memuji Tuhan itu menjadi kebutuhan di dalam hidup ini. yang harus selalu kita lakukan setiap saat, yang harus selalu kita lakukan setiap waktu, bahkan bisa kita katakan selama kita bernafas, selama kita hidup, maka kita harus memuji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus, kita bisa pahami kembali, bahwa salah satu tujuan kita diciptakan Allah, dan bukan hanya manusia, seluruh mahluk hidup, seluruh yang bernafas, semua diciptakan Allah, untuk memuliakan namanya. Bukan hanya berbicara tentang manusia, tapi setiap yang bernafas, setiap yang hidup, dia memiliki tugas untuk memuji nama Tuhan. Jadi bukan hanya berbicara tentang manusia ketika dikatakan memuji Tuhan, tapi segala yang bernafas, segala yang hidup di tengah-tengah dunia ini, semua harus memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus, melujujur kita dani, sebagai manusia, sebagai manusia, yang meniru gambar Allah dan yang meniru rupa Allah, kita seharusnya malu dibandingkan dengan mahluk ciptaan yang lain. bahasa hukum, selesai hujan, Setelah selesai hujan Begitu banyaknya kata-kata yang bernyanyi Memuji Tuhan mengatakan Terima kasih Tuhan Engkau telah mendatangkan air Terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami Memang itulah bentuk sukacita mereka Itulah bentuk rasa syukur mereka Menaikan pujian kepada Tuhan Diparohok kamu dah mengenang bulu bagi-bagi Di sini buka hamu Suaranya ada namanya menyambut Begitu indahnya kicauan burung Bernyanyi di pagi hari Menyambut hari itu dengan penuh sukacita Menyambut sukacita baru di dalam kehidupan ini Mereka bernyanyi Mereka memuji Tuhan Mereka mengatakan terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan hidup yang baru kepada kami Terima kasih Tuhan hari baru Dengan segala keberkahannya Engkau masih berikan kepada kami Engkau masih memberi kesempatan kepada saya Untuk menjalani kembali hari ini Dengan penuh sukacita Yang diborongi Yang diborongi Itulah bentuk menjalani kembali hari ini Itulah bentuk ucapan syukur mereka Itulah bentuk tanda terima kasih mereka Mereka kepada sang pencipta Dengan bahasa mereka Dengan kehidupan mereka Sebagai rasa terima kasih mereka Bersambung tanda terima kasih Tuhan Terima kasih telah menjalani kembali hari ini Terima kasih telah menjalani 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 Begitu indahnya tumbuh-tumbuhan Memantarkan sukacitanya Dengan kesegaran Dengan kemekarannya Mereka mau menyatakan Terima kasih Tuhan Beda Kesegaran tumbuh-tumbuhan Ketika mereka telah menerima hujan Dengan yang disiram sendiri Akan kelihatan lebih segar Akan kelihatan lebih indah Akan kelihatan lebih segar 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 dirimu sendiri setiap kebaikan Tuhan ini yang menjadi penekanan bukan hanya berbicara tentang materi bukan hanya berbicara tentang kesuksesan tapi setiap kebaikan Tuhan di luar kemampuan kita melindungi dan menjaga kita disitulah karya Tuhan menemani dan memberkati kita setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang mau kita rasakan di dalam hidup ini itulah yang harus kita syukuri itulah yang harus kita naikkan pujian kepada Tuhan maka yang terutama yang harus kita lihat kita perhatikan dalam hal ini adalah lihatlah setiap kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita yang kita terima dari Tuhan itulah yang harus menjadi prioritas supaya kita bisa memuji nama Tuhan tetapi ketika dengan melihat hal-hal yang baik yang kita terima dari Tuhan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan maka ini yang akan menghantarkan kita mampu memuji memuji nama Tuhan seharusnya seharusnya yang kita katakan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan saya anggiat man langtudeng ganda mutu kualitas pendidikan di negara ini ungkapan syukur itu bukan hanya sebatas untuk menjaj tapi untuk berdoa mengucapkan setiap harapan-harapan kita kepada Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus untuk mampu sampai ke tahapan kita bisa memuji Tuhan dengan kesadaran yang penuh maka lihatlah setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan dari hal yang terkecil dari hal yang tidak pernah engkau pikirkan dari hal yang tidak pernah engkau perhitungkan disitulah semua kebaikan-kebaikan Tuhan selalu menyertai kita selalu menemani kita dengan begitu banyak cara-cara Allah untuk memberkati kehidupan kita kuncinya yang yang ada yang ada hanya keputus asaan tidak akan membuahkan puji-pujian kepada Tuhan tapi lihatlah setiap kebaikan-kebaikan Allah mulai dari hal yang terkecil bahkan sampai kepada kesadaran dimana di luar kemampuan kita melindungi diri kita menjaga diri kita disitu juga Tuhan berkarya menemani dan menjaga kita di dalam hidup ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang membuat kita bisa berterima kasih kepada Tuhan memuji nama Tuhan walaupun sebenarnya dalam realita kehidupan ini masih banyak kesakitan yang kita temukan di dunia ini masih banyak penderitaan yang harus kita jalani masih banyak kesusahan pencobaan sengsara bahkan kesakitan yang akan kita hadapi di dunia ini tapi fokus kita akan lebih banyak kebaikan kebaikan yang telah diberikan Tuhan kepada kita tidak hanya saat ini kita menghadapi pencobaan tidak hanya saat ini kita sedang menderita sebelum sebelumnya juga kita telah merasakan kesusahan penderitaan bahkan bahkan mungkin jauh lebih susah dari saat ini kita sudah pernah merasakannya tapi lihat bagaimana Tuhan selalu menolong Anda tapi lihat bagaimana Tuhan mengangkat Anda melewati mampukan kembali maka saudara-saudara untuk sampai kepada tahapan memuji nama Tuhan dengan kesadaran iman maka lihatlah setiap kebaikan kebaikan yang telah kita rasakan di dalam hidup ini walaupun kita sedang bersusah walaupun sedang menghadapi persoalan walaupun sedang di dalam penderitaan tapi kasih Tuhan selalu menyertai kita inilah yang akan bisa mengantar kita sampai kepada memuji nama Tuhan atau akan nading gani mana tega amang jala akan nading gani mana tegulah itulah yang akan membuat kita mampu melihat kebaikan Allah dan mampu untuk memuji nama Tuhan pujilah nama Tuhan amin kita berdoa terima Terima kasih.